Intro Hasil dari pengungkapan kasus selama bulan Mei 2018 dan Juni 2018 jelang memasuki bulan Ramadan sampai dengan lebaran tanggal 24 Juni 2018, Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengungkap 5 kasus atau kelima kejadian. Dalam kurun waktu tersebut, kepolisian Resor Metro Jakarta Timur mengamankan 7 orang tersangka. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Tony Suryaputra dalam rilisnya yang digelar di rumah sakit Polri Kramatjati Jakarta Timur mengatakan, dari 7 orang, 2 diantaranya diambil tindakan tegas dan terukur. Pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi perampokan di wilayah Jakarta Timur dan sekitar Jakarta. Dari laporan polisi yang dianalisa, korban rata-rata yang menjadi aksi kekerasan para pelaku perampokan semua terluka dibacok. Pelaku juga sudah beberapa kali melakukan aksi seperti ini. Pada saat perangkapan, 2 diantara pelaku melakukan perlawanan sehingga petugas mengambil langkah tegas dan akhirnya pelaku meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Hasil dari pengungkapan Polres Metro Jakarta Timur adalah pencurian dengan pemberatan yang diantaranya melakukan perampokan di toko swalayan dan pencurian sepeda motor. Dan Kapolres Metro Jakarta Timur juga menyampaikan khususnya kasus kekerasan curanmor perampokan dan begal dilakukan tindakan tegas jangan ragu-ragu karena sudah meresahkan masyarakat. Hasil ungkap kasus selama bulan Mei dan Juni, jadi menjelang masuk bulan Ramadan sampai Lebaran dan terakhir tanggal 24, kita bisa mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau perampokan itu 5 laporan polisi, 5 kasus, 5 kejadian. Dari 5 kasus ini kita bisa mengamankan tersangka itu sebanyak 7 orang. Dari 7 orang, 2 diantaranya kita harus ambil tindakan tegas karena pelaku ini sudah beberapa kali melakukan aksi perampokan baik di wilayah Jakarta Timur maupun di wilayah lain. Dan dari laporan polisi yang kita analisa dan evaluasi kurban rata-rata yang menjadi aksi kekerasan para pelaku perampokan ini semuanya dilukai. Seluruh kurban itu dibacok. Dan sudah beberapa kali dia melakukan perampokan. Dan pada saat laku di penanggapan juga berupaya melakukan pelawanan sehingga dua diambil tindakan tegas dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Kemudian hasil ungkap Polres Metro Jakarta Timur dan Jijara itu adalah pencurian dengan pemberataan. Pencurian dengan pemberataan antara lain melakukan pencurian di toko sualayan Alpah dan Nyumar. Kemudian pencurian dengan pemberataan yaitu curang warna. Sehingga pada saat sepeda motor diparkirkan Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih. Sub indo by broth3rmax